Penjabat Bupati Malteng minta DPD-PPNI lakukan pelayanan dengan ikhlas. Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Mara Sebesi menghadiri pelantikan dan rapat kerja daerah ketiga Dewan Pengurus Daerah atau DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Maluku Tengah Periode 2022-2027 yang berlangsung dibayai Leo Insinyur Soekarno Sabtu 10 Desember 2022. Pelantikan Pengurus DPD-PPNI Maluku Tengah dengan mengangkat tema wujudkan perawat Maluku Tengah profesional, mandiri, dan berdaya sang global. Salah satu masalah serius tentang kesehatan yang dihadapi oleh pemerintah atau Pemda Maluku Tengah saat ini yaitu angka stunting yang masih relatif tinggi. Selain itu, metode pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus terus dibenahi agar memenuhi standar pelayanan kesehatan yang maksimal. Untuk itu, Marasa Besi dalam sambutannya berharap kepada PPNI Maluku Tengah dapat berkolaborasi dengan Pemda Maluku Tengah untuk menurunkan angka stunting di daerah yang bertajuk Pak Mahanunusa ini. Penyelesaian masalah stunting, kata Marasa Besi, perlu mencontohi komitmen ketua TPPKK Provinsi Maluku, Widia Murad Ismail, selaku Bunda Parenting. Dimana Widia Murad Ismail memiliki komitmen serta serius dan tekun berjuang untuk mengatasi masalah stunting di Maluku, termasuk juga di Maluku Tengah. Dirinya optimis, jika PPNI dan pemerintah daerah dapat bersinergi serta berkolaborasi dengan baik, maka cita-cita untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat di daerah itu akan terwujud. Pemerintah menaruh harapan besar kepada para anggota PPNI sebagai profesi yang diemban sangat mulia dan mereka berharap anggotanya dapat menjalankan tugas dengan baik dan juga dengan tulus hati serta ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya, Ketua Pemerintah dan Masyarakat Ketua Pertamaian Ketengah, saya menyambut baik kita ingin sekaligus memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penurus BPD, BPNI, BPNI dari provinsi maupun Menteri Tengah yang sukses melakukan agenda konsolidasi organisasinya melalui perhentikan penurus masa bakti 2022-2027 dan dapat bekerja di daerah. Kegiatan ini adalah beti komitmen dan konsistensi PPNI untuk secara berkesinambungan menata dan membangun organisasi-organisasi yang wadil dari Pertamaian Ketua Pertamaian Ketua PPNI Pada kesempatan yang sama, Ketua PPNI Maluku Tengah, Irham Di Ahmad dalam sambutannya mengatakan proses pemenahan dengan kondisi kekenian perawat harus bisa bertransformasi dan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan baik secara global, nasional, maupun lokal Saat ini di Kabupaten Maluku Tengah jumlah perawat yang terdaftar pada sistem informasi keanggotaan sebanyak 1.487 orang yang terdiri dari 529 orang PNS 400 orang honorer dan 874 belum bekerja dan mereka tersebar pada 36 poskasma serta 3 rumah sakit untuk itu sesuai surat edaran Kemenpan RB No. 185 Tahun 2022 mengisyaratkan sampai tanggal 28 Oktober 2023 tidak ada lagi pegawai honorer ini berarti sebanyak 874 orang perawat belum memiliki kepastian akan status mereka Sementara itu jumlah perawat terus bertambah 100 sampai 150 orang setiap tahunnya di Kabupaten Maluku Tengah Persatuan perawat nasional ini di Kabupaten Maluku Tengah saat ini dalam proses membenar diri menyesuaikan dengan kondisi kekenian yang menghindari perawat harus bisa bertransformasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada baik perubahan secara global, nasional, maupun lokal Saat ini di Kabupaten Maluku Tengah pertanggal 10 Desember 2022 jumlah perawat yang terdaftar di Sistim Informasi Keaburtaan kami berjumlah 1.487 orang Pelentikan dan Rapat Kerja Daerah Ketiga Dewan Pengurus Daerah atau DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Maluku Tengah periode 2022-2027 berlangsung di Bayi Leon Senior Soekarno juga dihadiri Wakil DPRD Provinsi Maluku Abdul Asis Sangkalah Ketua Komisi 4 DPRD Malteng Arman Mualo serta pimpinan OPD Pemda Malteng Ketua Komisi 4 DPRD Malteng Uyuh Malteng